Halo Borbor semua, kembali di channel David Kamil. Kali ini kita disuguhi sebuah mobil yang lain daripada biasanya. Kali ini kita akan mereview satu unit Suzuki Katana GX 2002 dan tentunya, seperti yang sudah-sudah, sudah berpenggerak 4x4. Yuk kita mulai aja. Apa yang menjadi keistimewaan dari unit ini? Jadi, keistimewaan unit ini ya, bodi masih kaleng ya, teman-teman Borbor Tenair. Ini perdam ya, semuanya masih kaleng, masih ngembreng. Untuk 2002, bodinya masih bagus ya, terutama talang-talang airnya. Coba dilihat talang-talang airnya. Ini masih kosong ya, belum ada dempul-dempulan ya, masih utuh ya. Oke, jadi warnanya biru metalik ya, dan bannya sudah menggunakan GT Radial Safero MT ya, agar bisa berpetualang, adventuran. Nah, ini bagian belakangnya. Pajaknya hidup ya, sampai bulan 4 tahun 2024, dan kalengnya sampai 2027. Nah, ini penampakan bagian kanannya, mulus dan kaleng semua. Kaleng semua ya. Kita lihat dalamnya aja yuk. Nah, ini door trimnya. Ya, kemudian joknya ya. Joknya sudah dilapis. Nah, ini posisi tuas penggerak 4 kelimpatnya ya. Jok bagian belakang. Ini dia, sebuah Suzuki Katana 4 kelimpat. Si mungil yang cukup bisa diandalkan dalam adventure dan berpetualang. Kenapa? Dengan 1000cc. Kenapa bisa diandalkan? Karena bobotnya yang ringan ya. Jadi mudah keluar dari medan yang kurang baik. Ya, pada saat kita off-road. Karena beban yang sangat ringan. Jadi mudah dia untuk keluar dari kubangan-kubangan. Nah, untuk bumper depannya memang sudah diganti ya. Bukan bumper aslinya lagi. Akan tetapi, buat peminat, bumper depannya akan kita berikan yang aslinya. Dan kondisinya masih utuh, mulus. Terus, apa kisah istimewanya lagi? Lampu sudah daymaker lebih terang dan lebih hemat penggunaan listriknya, penggunaan akinya. Dan di sini sudah ada anting yang sistem seperti ini. Untuk lebih, kata teman-teman yang sudah memakai. Jadi lebih luwes ya. Tidak rigid banget. Jadi bisa fleksibel. Pada saat di medan yang kurang bagus atau di medan off-road, dia bisa lebih fleksibel. Buat di jalan raya juga enak. Tidak kaku dan tidak keras daripada anting standar. Itu kelebihannya. Bannya cukup, masih cukup-cukup baik. Masih bisa layak dipakai. Dan mobil ini cenderung mulus ya. Cenderung mulus dan bodinya kaleng. Untuk cat, saya rasa sudah repaint. Hasil kualitasnya, repaint-nya lumayan bagus ya. Untuk... Untuk sebuah Katana GX Kelahun Kelaran 2002, catnya masih oke banget dan masih bagus banget ya. Masih klimis dan wet look ya. Oke, kita langsung aja mencoba menghidupkan mesin. Tidukkan dulu ya, nanti kita buka. Dan... Bagus banget mesinnya halus. Tining saya bilang tadi peredam ya. Aslinya kapasinya super-super kaleng. Ini dia. Mesinnya enak banget ya. Smooth banget. Mobil ini sudah power steering ya, teman-teman. Bor-bor stand air. Dan memang warna ini dari aslinya ya. Biru ya. Di sini ada... Sapir Blue Metallic. Ya. Di sini memang bawaan pabrik. Sapir Blue Metallic. Oke. Dan saya salut. Mesinnya masih... Digasnya masih siem banget. Oke, bor-bor stand air. Buat teman-teman yang tertarik... Dengan Katana ini. Saya akan infokan harganya. Harganya di open price di 115 juta rupiah. Nego wajar. Pajaknya hidup, surat-suratnya lengkap. Dan 4x4 sudah siap adventure ya. Dan termasuk bumper aslinya kita berikan. Dan kondisinya dalam kondisi mulus bumper aslinya. Oke, bor-bor stand air. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Setelah share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian penggemar Suzuki Katana. Dan untuk info lebih lanjut, bisa menghubungi nomor kami di 0818-980087. Nanti saya cantumkan di kolom deskripsi. Saya ulangi, 0818-980087. Saya David Kamil pamit mundur. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan salam 4x4. Terima kasih telah menonton.